Tentunya bagi saudara kami yang lain ya harus menghormati dan menyesuaikan karena ini adalah negara hukum ya apapun keputusan hukum adalah perupakan keputusan yang pentinggi daripada di negara kita ini Tentunya bagi saudara kami yang lain ya harus menghormati dan menyesuaikan karena ini adalah negara hukum ya apapun keputusan hukum adalah perupakan keputusan yang pentinggi daripada di negara kita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alulur Kembali lagi pada channel media PSHT Indonesia Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu mendapatkan keberkahannya Amin Di konten hari ini kita membahas keputusan makam hakung ya Tulur-tulur Tentang PK 2 nomor 237 garis miring PK garis miring Tun garis miring 2022 Yang kini telah menjadi sorotan terkait sikap PSHT Pusat Madiun Meski putusan tersebut telah diambil dan telah final Namun keengganan untuk menerima dan meresponnya dengan legowo serta ikhlas masih menjadi perbincangan hangat PSHT Pusat Madiun sebuah entitas yang kental dengan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran Kini telah dinodai dengan sikap yang tidak legowo Tidak mencerminkan seorang setia hati Tidak mencerminkan seorang pendekar Tidak mencerminkan seorang pendekar Dalam menghadapi putusan tersebut menjadi hal yang penting untuk dieksplorasi lebih lanjut Semoga kita bisa terhindar dari penyakit hati Dan bisa menjadi orang yang legowo untuk menerima sebuah keputusan dengan hati ikhlas Karena dalam ajaran esatrate kita selalu diajarkan untuk menjadi seorang yang berbudiluhur tahu benar dan salah Cukup sekian tulur-tulur Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dan mengembangkan PSHT untuk menjadi lebih maju PSHT Jaya Terima kasih telah menonton!